Kalau kalian sudah masuk ke tahap akhir SMA, artinya kalian sudah makin dekat sama yang namanya dunia kerja. Mau tidak mau, kalian harus cari tahu apa saja yang dibutuhkan untuk kerja nanti. Ya, siapa tahu setelah lulus di kemudian hari, ada yang segera ingin cari kerja atau magang di perusahaan. Untuk mencari lawangan kerja, kalian bisa kunjungi beberapa situs, contohnya di sini. Namun sebelum melamar pekerjaan, ada satu dokumen penting yang mesti kalian siapkan, yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat ini bisa jadi pintu utama kalian diterima di pekerjaan. Jadi kalian wajib banget paham isi surat ini. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana caranya bikin surat lamaran pekerjaan yang baik dan menar. Baik, jadi sebelum mulai menulis surat, kalian harus tahu apa saja isi surat lamaran dan bagaimana urutannya yang benar. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh surat lamaran dari seseorang yang bernama Safira Listianingsi yang melamar pekerjaan di PT Karya Abadi. Terlihat simpel ya, sekarang mari kita bedah satu-satu strukturnya ya. Hal pertama yang perlu kalian tulis adalah tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran, yang bisa ditaruh di bagian pojok kanan atas. Ingat, karena ini bukan kalimat, jangan diakhiri pakai titik ya. Selanjutnya, tulis perihal dan lampiran. Di bagian ini, kalian tidak boleh menyingkat kata, yaitu kata perihal ataupun lampiran. Selain itu, penulisan angka pada lampiran juga harus ditulis menggunakan huruf. Berikutnya, kalian harus menulis alamat surat atau kepada siapa surat ini ditujukan. Jadi, yang kalian tulis adalah penerima dan alamat perusahaan yang ingin kalian lamar. Coba deh, kita kembali lagi ke contoh surat tadi. Ada beberapa hal yang perlu kalian amati saat menulis bagian ini. Jangan pakai kata, kepada. Disarankan isinya tidak lebih dari tiga baris. Penulisan jabatan tidak perlu disertai sapaan yang mengacu pada jenis kelamin, seperti bapak atau ibu. Tidak menyingkat tulisan jalan pada alamat. Dan tidak perlu menggunakan titik di tiap akhir kalimatnya. Setelah itu, barulah kita masuk ke bagian salam pembuka. Misalnya, menggunakan kata dengan hormat. Tetapi, perlu diperhatikan juga penulisannya. Kata dengan harus diawali huruf kapital. Dan kata hormat menggunakan huruf kecil. Setelah itu, jangan lupa akhiri dengan tanda koma. Setelah salam, kalian perlu menyatakan diri bahwa kalian adalah pelamar kerja di alenia pembuka. Yang contohnya seperti ini. Di paragraf ini, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Agar pihak pemberi kerja tidak tersinggung. Nah, setelah paragraf pembuka selesai, sekarang kalian mulai membuat isi surat. Bagian ini adalah bagian vital dari surat lamaran pekerjaan. Coba kita kembali ke contoh tadi. Di bagian ini, ada beberapa poin penting. Seperti identitas kalian yang berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, kontak, dan identitas lainnya yang sekiranya penting untuk surat lamaran tersebut. Selain itu, kalian juga bisa menulis alasan melamar pekerjaan tersebut. Atau kelebihan kalian dalam pekerjaan yang kalian lamar. Kalau sudah lengkap, berikutnya kalian perlu menulis pernyataan lampiran. Jelaskan kalau kalian melampirkan beberapa dokumen. Dan dokumen apa saja yang dilampirkan. Misalnya, fotokopi KTP, fotokopi ijasa, fotokopi sertifikasi, dan lampiran-lampiran lainnya yang mendukung posisi yang dilamar. Jika bingung ingin melampirkan apa saja, biasanya setiap perusahaan memberi tahu lampiran yang harus diserahkan pada pengumuman lowongan pekerjaan tersebut. Jadi, tenang saja ya. Oke, pembuatan surat lamaran sudah hampir selesai. Kalian tinggal membuat penutup yang isinya menunjukkan antusiasme kalian terhadap posisi pekerjaan yang kalian lamar. Setelah itu, jangan lupa berikan salam penutup sebagai bentuk kesantunan. Nah, akhiri surat dengan tanda tangan dan nama lengkap kalian di pojok kanan bawah surat. Baik, surat lamarannya sudah jadi dan siap dikirim ke perusahaan yang kalian minati. Mudah kan cara menulisnya? Jika kalian sudah membuat surat lamaran yang bagus dan rapi, perusahaan berpotensi lebih besar untuk memberikan kesempatan kalian melalui proses berikutnya. Jadi, nanti kalau ingin menulis surat lamaran pekerjaan, ingat langkah-langkah tadi ya. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!